Coba saya, oh iya bener, ini bener, 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 oh gitu, oh nanti, hebat gak bisa sampai kesini loh dia, mana Richard Lee? Sampai orang-orang gue, yang gak lengkap, yang gak lengkap, kartu keluarga, kacau nih orang, mancing-mancing gitu, sama Pak, kartu keluarga saya juga gak lengkap, Kalau dudanya bawa anak, iya kalau dudanya udah punya anak, kalau dudanya bawa anak, yang penting juga, misalkan Tiga juga gitu, misalkan Pak Desta gitu Di negara plus 26, sensara, sensara kita Eh ini ada yang mau ngadung-ngadungan nih, udah kemarin, kemarin agak brutal aduannya nih, minggu lalu nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Aku mau ngadu nih Mau ngadu aku, ya yang gini Dateng lemah-lembut, minggu lalu brutal Bintang-minggu lalu terlalu brutal, sayangnya yang gak siap Kalau ini kan enak gitu, pelan, adem gitu, sejuk Kayak pohon beringin, adem, dulu adem Pohon beringin, angker dong Angker, angker karena urus, sekarang udah ditembak Ini kacau nih, mancing-mancingnya Siapa namanya? Aku Inara Oh ini mah, saya tau ini Siapa? Momistarla Oh iya, bener, 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 oh gitu, oh nanti, hebat gak bisa sampai kesini loh dia Mana Richard Lee? Astaga, Allah Ada di rumahnya Oh ada di rumahnya Iya kan saya lihat-lihat kan ini banget maksudnya ada banyak kegiatan bareng, kerjaan bareng, proyek-proyek bareng Lu tuh lagi syuting podcast Oh gitu lagi syuting podcast deh ya Mau ikutan sana? Gak usah, disini aja saya Gak usah kesana-sana Takutin saya salah ngomong nanti Rame nanti Rame nanti Oke Aduh, Mbak Ya, pekerjaan apa Inara? Aku ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Entrepreneur Entrepreneur, oke Entrepreneur juga Entrepreneur juga, oh banyak juga ya sekarang ya Iya Dulu kayaknya cuma satu aja ya Sekarang jadi banyak ya Hebat, 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 oke Ini perlu nih ditanyain yang tengah nih Maaf ya, ini titipan Apa tuh? Status Status? Status? Status alhamdulillah masih single Alhamdulillah single Sama kayak saya single Single, saya juga single sih Maksudnya, bawah Iya sih Iya sih Tiba-tiba, ah kok berempat ya Tapi dia takutnya trauma sama tato-tatoan Aduh, takut banget Tatoan, ah gak mau ah gitu Ah, main motor, ah gak mau ah gitu Takutnya Rame nanti apa gak bisa main musik Iya, saya gak bisa main musik Aman, saya gak bisa main musik Oh gitu Nyanyi palsu Bikin musik, aranse main musik gak bisa Nyanyiptain lagu apalagi Berarti main musik gak bisa Gak bisa Tapi main perasaan gak dong Bahaya juga nih Adem, adem, adem Kan dia mah bercanda ya Saya jangan baper Mending dipanggil Mami Staro atau Inara Inara boleh Lebih nyaman yang mana? Bebas, bebas Jangan nyaman-nyaman kan? Jangan nyaman-nyaman kan, terrepot Terrepot ya, soalnya ada agama nih Oke, Inara pengaduannya tentang apa? Pengaduannya tentang ini dijodoh-jodohin netizen Dijodoh-jodohin? Iya Dijodoh-jodohin? Bentar, dari perasaan dijodoh-jodohin ini Berarti lawannya ada nih Gak mungkin gak ada kandidatnya dijodoh-jodohin Karena ada kandidatnya makanya dijodoh-jodohin Iya gak? Iya, tapi kan itu menurut netizen Oh gitu, oke Dijodoh-jodohin Tapi kita tanya dulu nih Memang sudah mau untuk Maksudnya move on dalam artinya Move on mungkin sudah move on ya Tapi maksudnya memang sudah mau untuk memiliki relationship lagi Atau belum? Atau lagi enjoy sendiri? Kadang-kadang ada begitu Iya, apa ya? Dibilang udah buka hati Ya udah buka hati Tapi untuk saat ini ya fokusnya bukan nyari-nyari pasangan Fokusnya ya lagi ngejar karir kayak gitu Tapi kalau misalkan in the way Proses tiba-tiba nanti ada pasangan Dan dia bisa mensupport karir aku Dia bisa ngebangun Bukan malah ngeribetin ya Iya, iya Iya, kita bisa sama-sama grow up lah Jadi ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak ya kan? Oke, dijodoh-jodohin sama netizen Itu gara-gara apa dijodoh-jodohin? Ada momen apa makanya dijodoh-jodohin? Aku juga enggak tahu sih Mungkin karena sering event bareng kali ya Terus juga aku juga sempat kerja untuk brandnya dia Jadi kayak orang akhirnya mikir kayak Oh ini ada sesuatu Ada sesuatu gitu Iya Tapi percikan-percikan itu ada? Percikan apa ya? Percikan-percikan itu ada enggak? Emang lagi masak teri? Iya enggak sih Enggak-enggak percikan minyak dong Maksudnya sparkling-sparkling itu tuh ada memang? Sudah bisa ada gitu? Ya gimana? Ya kalaupun ada Tapi kan maksudnya ya sesuai dengan Ya siapa yang kita mau Bukan yang netizen mau Oke itu bener Itu setuju banget Tapi gini Kalau ditanya sekarang begini Kan Indara kemarin sudah Maksudnya sekarang sudah single sendiri gitu Iya Apakah jadi memiliki kriteria tertentu Dalam memilih pasangan? Atau jadi makin Bisa makin longgar dalam kriteria gitu Yang penting ya tadi Men-support karir dan lain-lain Enggak harus yang gimana-gimana banget Atau justru makin selektif justru Apa ya 50-50 kali ya Jadi ada hal-hal yang aku masih tolerir Ada hal-hal yang gak bisa sama sekali Yang tidak bisa ditolerir itu yang hal seperti apa? Apakah tatoan masuk ke dalam tidak bisa ditolerir? Ya kan? Namanya juga nanya Usaha Apa ya yang gak banyak main sosnet sih Gak terlalu aktif Enggak terlalu aktif Apa-apa upload apa-apa Insta story gitu ya Enggak Iya Emang ada cowok begitu? Nah itu justru karena langka Bukan maksudnya Bahkan cowok kan jarang justru Jarang-jarang upload gitu Bahkan sampe diopelin Apa sih gak upload gitu Iya Justru yang jarang upload Terus juga Following ceweknya dikit Nah itu tuh Terakhir upload saya tuh Kalau gak ada brand nih ya Kalau gak ada brand Saya upload lama udah Sebulan dua bulan lalu kali Nih Masuk Juli 17 Juli 17 Kok lama banget? Iya Tapi setelah itu sisanya ada brand-brand aja Karena brand-brand Ya udah upload 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 gitu Kalo story tiap hari? Apa? Story tiap hari? Enggak juga Oh gitu Story nge-repost story orang doang Gitu Jangan terlalu kasar Pelan-pelan Ini perjumpaan pertama loh Yang bisa dilihat dari jumlah postingan saya Juga gak banyak-banyak banget Masih 700an Kan dikit tuh Oh iya Masuk gak main apa? Masuk ya Masuk kemana? Kriteria Iya Atau sekarang ada kriterianya apa? Yang tadi gak terlalu banyak main sosmed Iya Terus juga Apa yang jelas sih Harus inilah Harus paham bahwa orang Harus sholat Kayak gitu Tuh Belajar Pak Kan udah pernah sholat Ya Subuh dua rakaan Ya kan Maghrib boleh Tiga Iya saya setuju Juhur om Asar nanti Empat juga Yang penting Jangan sampai Dijamak lah Maghrib sama Isya Oh iya Kalau bisa Ces 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 Gitu Ya Isya nya boleh Nanti jam 8 gitu Walaupun sebenarnya harus didahulukan Iya kan Gitu Waktu sholat subuh Jangan lupa Baca dulu akun Bisa boleh Tahajud bisa juga Kalau memang lagi ada yang bergumul dalam hati Apa mau cerita gitu Insya Allah ya Udah banyak sedikit banyak tau ya Misalkan kan ada mungkin di dunia ini Ada mungkin kekasih-kekasihnya Alhamdulillah 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 Cerita sama siapa Masya Allah Saya kemarin lihat teman-teman saya juga pada salut Sama teman-teman saya Biasanya minggu kan San Mori Oh gitu Tapi pas kemarin ketemu kok ngantuk banget kayaknya Iya kita dari jam 2 Subuh Ngapain Ngapain Kajian dulu Habis itu sholat subuh bareng Baru motoran paginya Oh gitu Iya Jadi jam 8 jam 9 Udah pulangnya ngantuk Katanya gitu Masya Allah ya Iya Jadi bisa ternyata di Akomodir semua-semua itu gitu Oh gitu Kegiatan happy-happy Dengan kegiatan keagaman Masih bisa gitu Dicari jalan teman Iya Gitu Gitu Ngerti ya Ngerti banget Ini aja capek ngelasernya nanti banyak banget Masih gak usah Pak Gak apa-apa Laser jangan Hah? Laser jangan Kok tanya aku? Iya nanya aja Nanya aja Laser apa jangan Kalau menurut Inara Bebas Oh bebas Aku mah gak pernah Maksain yang gimana sih Kalau emang Ada orang yang mau Menjadi lebih baik Jadilah lebih baik Untuk diri dia sendiri Bukan karena disuruh-suruh Atau permintaan orang lain Iya Masya Allah Gini nih Gini nih Yang suka bikin Kenapa sih ketemunya sekarang? Iya Oke Tapi Inara Kenapa ada pengaruh apa dengan cowok banyak main sosmen? Ada poin pelajaran apakah? Apa ya Soalnya itu jaman sekarang Apa ya Gak kayak jaman dulu Itu kayak Cewek gitu ya Cewek pilihannya itu kayak Yaudah orang paling untuk bisa Ngeliat opsi cewek-cewek gitu Orang harus keluar rumah dulu Iya kan Harus hang out dulu Ketemu dulu Ngobrol dulu mungkin Kayak gitu tuh dikenalin Kalau sekarang tuh orang tinggal buka HP Terus kayak Yaudah udah kayak es krim aja tuh Banyak pilihan varian Itu bisa menjadi salah satu jembatan Untuk ke arah yang negatif Tapi walaupun gak semua cowok yang main sosmed tuh pasti akan Kayak gitu Mampir-mampir ke akun sosmed cewek gitu Kayak pake poin siapa Cuman kan kita bisa lihat dari aktivitas komen sosmednya Kemudian juga Kok masih berani-beraninya pada komen ya? Pake akun beneran ya? Oh jadi pake second account ya? Kok meninggalkan jejak? Berarti kalau meninggalkan jejak Berarti pengen dinotis emang Oh gitu Kalau meninggalkan jejak Si emang gak pernah ngelop siapa-siapa Tapi kalau second account sering? Gak punya Gak punya bener Cuma dipandang aja udah Oh gitu Jangan dimulai lebih lanjut lagi Bahaya Tapi kalau DM iyalah ya DM gak juga Oh gak juga Ngeri tau DM Oh iya Di capture disebarin Oh takut pak Akara ekon Akara Akara ekon ya Ya kan Tapi bentar gini Dari dulu aku pengen nanya banget Sama Inara Dulce Iya apa tuh Kan rame lah Kasus-kasus itu kan Waktu itu kan Bercadar Kalau tidak salah Tapi sekarang Sudah gak Itu ada momen apakah Atau ada pertimbangan apa Pada masa itu? Karena waktu itu Aku ngerasa Udah ada pasangan Dan udah ada Istilahnya Yang Providenya aku Sama anak-anak Dan kita udah Berkelebihan juga Jadi ya gak perlu lagi Istilahnya aku Nyari-nyari Endorsement lah Apalah Segala macem Engagement Ya udah Akhirnya ya udah Aku fokus ibadah aja Terus kemudian juga Karena aku ngeliat Termasuk orang yang Cemburuan Walaupun dia bukan tipikal Yang kayak ekspresif gitu Tapi kan kita sebagai pasangannya Tau ya Sifat-sifatnya bagaimana? Sifat-sifatnya Iya cowok tuh Kalau misalkan Cemburuan tuh kayak apa Kita tuh cewek diem Bukan berarti gak tau Tapi kita tuh Lebih ke ngertiin sih Nauin Jadi kayak Yadalah aku Pake sadar aja Jangan jadi memancing Ini tuh udah Tak preventif loh Iya gitu Karena aku ngerasa Walaupun udah pake hijab Syari waktu itu Tapi kayak banyak aja gitu Fitnah Dangguannya itu Bukan cuma dari Orang yang gak kita kenal Bahkan dari Bahkan dari Temen-temennya Temen-temennya ex Kayak gitu Kan aku gak mungkin cerita dong Maksud Cerita gitu Temen kamu sih Ini kok gini-gini Nanti malah jadi ribut kan Jadi salah paham Jadi mendingan aku aja Yang preventif Tapi ketika Kalau kita tarik ke belakang lagi Dulu Kan duluan aktif di dunia entertainment Bahkan ya Inara gitu kan ya Dengan dunia musik juga gitu Apa momennya Maksudnya perjalanan spiritual Apa yang ada di Inara Makan bisa Yaudah aku memutuskan Aku Maksudnya Berhijab Sampai hijab yang syari juga Gitu Gitu gak ngira kenapa Banyak faktor sih sebenarnya Kalau misalkan Dari dulu Kalau dilihat dari karir ya Itu aku udah start Di industri ini Dari umur 9 tahun Aku udah mulai Jadi model Kemudian Karir acting pertama aku tuh Di usia 11 tahun Cuman memang Karena papi aku Orangnya bener-bener Strik banget Jadi memang aku tuh Gak di fokusin Ke karir entertain Walaupun tetap dikasih jalan Cuman diusahain Untuk fokusnya itu Ke pendidikan Ini hanya jadi Sekedar hobi lah Jangan jadikan kamu Yang utama Utama kamu itu pendidikan Betul Terus juga Apa ya Ketika Udah Mau Udah berumat tangga Posisinya udah berumat tangga Itu tuh Aku pernah dapet kerjaan Yang kita tuh harus Minggo gitu Dan disitu ada beberapa Kanan Yang aku kenal Dan X kenal Mereka kenal bahwa Aku istrinya Tapi kayak Masih bisa gitu Mereka kayak Mencoba-coba Iya Itu posisinya Aku belum pake hijab Dan disitu agak kaget Maksudnya Ini bukannya Lu tau gue Pasangannya belio Kenapa kok lu mencoba-coba Iya Bukannya Temenan ya kalian Jadi kayak Wah Jadi akhirnya aku kayak Apa ini dong saatnya ya Aku nutup Kayak gitu Jadi udah banyak dikasih Petanda sih sama Allah Terus juga Aku ngeliat anakku Kayak dia ngeliatin aku sholat kan Kayak mau kena Terus dia cobain Mau kenanya Terus kan kegedean tuh Mesti setarlah Gombrong lah gitu ya Iya gombrong Terus dia ngaca-ngaca Terus dia bilang kayak Mami Lala cantik gak? Gitu Terus aku kayak terenyuh gitu Ini pertanda Ini udah pertanda yang sangat-sangat nih Gitu Iya Jadi kayak Ya ampun Kayaknya memang Memang bener deh Bahwa anak itu Bukan pendengar yang baik Tapi mereka itu peniru yang ulung Peniru yang ulung Pengamat yang baik Iya Makanya akhirnya aku memutuskan untuk Ya udah aku pakai hijab deh gitu Supaya bisa jadi Figur ibu yang baik Tapi ketika memutuskan berhijab Kan kalau dari segi bisnis gitu ya Itu kan banyak Jadinya Pertentangan dengan brand Dengan apa Apa jadi mengikuti Jadinya yaudah lah Brandnya sekarang Brandnya yang memang Yang konsepnya Syari kah Atau yang Tahun 2016 Pertama kali aku berhijab Itu posisinya Aku sudah Tekan kontrak Sinetron Terus juga ada iklan Juga mau masuk kontrak Itu terpaksa Akhirnya Ganti pemeran Oke Karena Ya gak bisa Aku kan berhijab Walaupun mereka rayu Kayak yaudah hari ini aja syuting Buka Abis itu udah terserah deh Kalau syutingnya selesai Oh pake lagi Ya gak bisa Maksudnya ini kan Gak bisa segitunya gitu Ya ini kan komitmen Aku sama Allah Ya sama Tuhan Maksudnya ini perjalanan religi aku Jadi gak Mungkin kayaknya gue gak dohuluin lu deh Ketimbang yang di atas gitu Betul Gitu Tapi maksudnya Kalau aku lihat-lihat ya Inara ini termasuk yang Mendalami agama Tapi dengan jalur yang kalem kayaknya Enggak yang Maksudnya gak yang Gimana-gimana Wah yang di Keras gitu Di sosial media Santai-santai Santai-santai aja Yang aku lihat sih Seperti itu Jadi Pendalaman agamanya Asik nih kayaknya Jalurnya gitu Karena menurut aku Setiap orang itu Punya Cara sih Untuk menyampaikan Siar agama Dan Apa ya Kita punya Masing-masing punya target Punya target market Kayak istilah target market Sasaran Da'wahnya ini Siapa gitu Kalau misalkan Dulu aku pakai Cadar Karena kan aku merasa Aku gak perlu main sosmed Aku gak perlu Apa ya Memasarkan sesuatu gitu Atau mencari Dengan kondisi yang waktu itu Karena kan ya memang Sebagai ibu rumah tangga lah gitu Iya toh Sudah ada penghasilan juga Mau ngakain Sudah ada pasangan juga Terus juga Kalau sekarang ya Karena Satu ya Nyari penghasilan juga Tapi kan aku juga gak mau Sekonyong-konyong Karena nyari penghasilan Terus aku Memikirkan Apa ya Norma-norma Agama Syariat-syariat Yang memang Sudah aku komitmen Di awal gitu Dan yaudah Akhirnya aku cari uangnya Sekalian Untuk menyampaikan syiar Tapi ya dengan cara Ya seperti ini Di dalam fashion Kemudian di dunia entertain Untuk mengimbangi aja sih Karena kan Apa ya Maksudnya yang kita tahu ya Dunia entertain Perlu dengan Hingar-hingar Dan kebetulan sekarang itu Kan posisinya ketika Orang trendnya berhijab Syari itu memang ada juga kok Pasarnya Ada Kan aku juga dulu Pernah pakai hijab Syari Iya Dan sekarang ya Karena memang Lebih banyak orang Yang gak pakai hijab Ya itulah sasaran Target dakwah Aku itu Supaya orang bisa melihat Bahwa dengan memakai hijab ini Toh gak mengurangi orang Untuk terlihat Stylis Untuk terlihat Masih bisa kok Stylis Tapi mengajaknya Merangkulnya dengan cara yang lebih Smooth juga Kali ya Karena beda orang Beda tipe-tipe gitu Ada yang gak bisa dikerasin Langsung Dibilang surga neraka Wah dia kan Apa ini gitu Ada yang terkaget-kaget Ya karena Sebenarnya kita ketahui sendiri Ya karena Ajaran sempit kan ya Ketika luas jadi sempit Ketika sempit jadi luas Misalkan Kamu tinggal di hutan Yang hanya ada disitu Hewan Mohon maaf Daging babi Gitu Cuman kalau Karena kamu gak makan Bisa mati Cuman ya jadi dibolehkan Karena kamu lagi disitu Nyari kemana-mana Gak akan ada Tapi ketika Ada di tempat yang luas-luas Ya jangan Kalau ada aturan yang ini Gak boleh-gak boleh Ya jangan dong Makan yang bolehnya dong Uduh Misalkan gak ada air Kamu kan bisa Yang tanpa air Kayak tayamun Kayak tayamun Saya sering juga Ketika di perjalanan Gitu Di pesawat Wah jamnya sholat Sholat juga Sampai gak harus yang Menggelar sejadah Di kursi juga kan bisa Bisa Masya Allah ya Masukin banyak Ya Allah Kan makanya Tak kenal Maka kata sayang Oh gitu Jangan langsung-langsung benci Padahal kenal juga Enggak Kita coba dulu Kita kenali Kita mengerti Kita pahami dulu Konsepnya Kan gitu Tak kenal Maka tak aruf Langsung-langsung aja Oh gitu Jadi ya Maka itu salah satu Yang lumayan faktor pentingnya Mengenai si Dijodoh-jodohin Sama netizen ini Tapi Kalau dilihat yang Sering berkali-kali Itu viral juga ya Tentang reply-replyannya Atau balasan-balasan Komentarnya dari Yang membawa Santai Membawa Membawa Becanda aja Gitu Sama mereka Ya abis ya Gimana ya hidup Udah bercanda mulu Kok bisa Sampai di tahap Bisa gak bercandain Gini ya Kalau orang tuh Biasanya tuh Ada denial tuh Kesel gitu Ini berarti udah Di tahap Acceptance yang luar biasa Makanya bisa membawa itu Ke ranah komedi Gitu Jadi udah berdamai Dengan kondisi itu Ah udahlah Ngapain Gue serius-serius Gue komedain aja Iya Aku udah Di tahap itu Di tahap acceptance aja Ya Mau apa lagi Kita masing-masing manusia Masing-masing pribadi Memang ada kelemahannya Kok ada kekurangannya Adem banget Padahal AC 2 Jadi karena AC ya Bukan karena AC Bukan Apa? Udah acceptance 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 untuk belajar Namun untuk terlalu in Belum Terlalu gede mas Terlalu banyak Event gede saya nih Jangan terlalu di satu tahun ini Semua Dangdung 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 Yang di kampung sana Eh bener itu Kasian maksia nanti Kok gitu ya Inara ya Terus ada apa-apa lagi Kelakuan-kelakuan netizen Selain menjodoh-jodohkan Sekarang tuh Apa ya Mereka tuh Kayak kemarin Sempet ngadekin Starla kan Kayak gitu Iya Kayak Ih Apa mukanya mirip banget Temu dadinya Terus mirip siapa lagi Ya memang anak dadinya kok Iya Aku tuh sampe sempet jawab Kayak Ya lu ngarep siapa lagi Mirip bapak lu ntar lu bingung Iya Lu matiri lu dong Ada aja emang enteng banget Jempol-jempol netizen dia emang Iya Jadi khusus ke orang-orang yang emang Jempolnya enteng banget gitu ya Ringan gitu Gak ada beban gitu kan Ya udah aku juga seenteng itu Kalau raham aku Ngapain Kalau siapa ya saya diemin Dia lebih sebel kalau dia diemin Ah gak ditanggepin berarti nih Gitu Gak ditanggepin gitu Berarti kalau mengenai Kalau sekarang berkaitan dengan Starla Iya Starla kan dulu usianya sudah Sudah mengenal teknologi sosmed Iya 9 tahun ya Apa dari ini ada upaya maksudnya Jangan dulu main sosmed Atau Atau Nonton acara TV juga Dipilihin yang Ya diawasi betul-betul Starla sama adik-adiknya Emang aku straddle sih Dari sosmed dan Acara-acara TV Jadi kalau emang mereka mau nonton Ya program Kayak Netgeo Kayak gitu Yang edukatif Terus Nonton YouTube juga Aku pilihin channelnya Sebisa mungkin yang bener-bener edukatif Kalau emang ada yang misalkan Kayak gambar-gambar anime Ya memang itu untuk keperluan Starla Nyari referensi untuk dia ngegambar Karena kan dia lagi hobi Berapa sih Gambar anime kan Starla punya adik juga Punya Ada berapa? Ada dua Jadi tiga sama Starla Total tiga Wow Sekarang dengan maksudnya harus bekerja ini Ngurus di rumah Itu ada berapa yang bantuin yang di rumah Ada dua mbak sih Ada dua mbak bantuin di rumah Karena emang dulu Kayak aku tuh gak Kita Maksudnya kita Nggak ngebatusin untuk punya anak berapa Kayak udah sedapetnya aja yang Tuhan kasih Kayak gitu Terus juga aku gak pernah KB Jadi ya mau ngapain orang Orang sah juga Orang sah juga gitu kan Istinya juga cuma satu gitu kan Ya mau kemana lagi Jadi Dengan kehebohan-kehektikan itu sekarang Alhamdulillah Maksudnya bisa Dikasih jalan Maksudnya untuk bisa Mengatur semuanya Alhamdulillah Nah itu kan rencananya kan waktu itu Kayak yaudahlah sedapetnya aja Kayak Aku tuh rencananya pengen Bareng ngegedein anak gitu Habis itu pengen pacaran Gitu Udah lah gitu Maksudnya Udah habis waktu nih Ngegedein anak Habis itu udah Anak-anak udah mulai bisa ditinggal Baru kita pacaran nih Ternyata doanya kurang lengkap Jadi pacarannya Amin siapa Gak tahu Beda orang Gak spesifik ya Iya gak spesifik Ini tuh sering loh Maksudnya Sering terjadi ketika orang Doanya gak spesifik Iya bener Sering denger cerita dari orang-orang itu Bukan mengenai Mengenai karir Mengenai Jodoh Gitu kayak Wah doanya kurang spesifik dulu ya Iya bener Bener sih dikabulin ini Memang gitu Tapi variannya bukan yang ini Gitu Iya Ada nyata itu ya Iya Bener itu Jadi kayaknya kalau doa itu harus di Memang bener titik komanya harus jelas nih Iya Oh dirinciin Kayaknya dibukul Soalnya anak-anak kita lupa kan Nama apa yang kita inginkan Nama apa yang kita Tujuh gitu Kita kemana tujuannya apa ya Kok lupa ya Jadi mending dicatat aja deh Gitu Jadi ketika doa juga nih Oh jelas nih Gak ada yang keskip-keskip Iya betul Maunya apa Gitu Ya ampun Saya doa lengkap Yang gak lengkap Kartu keluarga Kacau nih orang Sama pak Kartu keluarga saya juga gak lengkap Dia posisi empat baris Saya satu Saya doang Sepi ya pak Sepi Sepi Oke tetangga dong pak Tetangga siapa Tetangga Iya Tetangga Orang gitu udah jaga-jaga bayar-bayar Dia sendiri main kebecekan ya Tapi kalau Balik lagi Mengenai di jodoh-jodohin Starla tau Atau mungkin Di luar karena di jodoh-jodohin Atau pernah ada momen Starla ngomong ke Inara Mengenai Bolehkah Sudah berpasangan lagi Atau jangan dulu Mami untuk Sebenarnya omongan untuk Karasara sih Udah pernah dulu Waktu Mami sama dadinya Pertama kali dia tau Lagi ribut Dia tuh sempat nanya Kayak Aku ngomong sih Kayak Kalau Mami sama dadi Pisah gimana Gitu cerai Dia sudah mengerti konsep Pisah itu Paham Karena kan aku juga jelasin Tapi dengan bahasa Yang dia ngerti Ya dengan sesederhana mungkin lah Iya Dia paham Terus dia bilang Ya kalau memang itu Bikin Mami bahagia Ya kenapa enggak Daripada Kayak gini Maksudnya Mami nangis Mami sedih Nah kemarin Aku podcast kan Dia kita di talk Terus dia ngomong Kayak Enggak Dia nolak Kayak Enggak boleh Maksudnya aku enggak Dia khawatir Enggak ngeizinin Iya dia khawatir Aku dapet Jodoh lagi Tapi Iya ya Malah bikin aku sedih lagi Jadi lebih baik Jangan dulu deh Jadi iya Saran aku sih Sebaiknya kalau emang ada Orang-orang baru Yang mau masuk Kalau hidup aku Ya memang dia Harus bisa meyakinkan Setelah Bapak suka anak kecil Saya suka Hamprokin aja Bawaan Main berdua Teralihkan Bapaknya kemana? Bapaknya Bobrok Diajarin Duduk besilah Baca Arab Baca Arab Gundul Pakai Lidi Alit Ba Ta Sajim Pak Kok gitu-gitu Jim Pak Bukan jin Iya Jim Wajar dong Kalau salah Bapaknya belajar Bapaknya belajar Iya benar Diajarin enggak apa? Mbak Inara Mengajarin enggak tolong? Bantu gitu Buat cuma mengajarin Misal Ini misal ya Ini misal One day adalah Seorang pria yang Non-muslim Mendekati Inara Terus Inara pun Sudah tahu kan Dia non-muslim Tapi Inara juga Dalam hati Oke lagi Suka lagi Maksudnya Enggak Bancis sosmed Tapi kerjaan juga Jelas Ada Orangnya kayaknya Ngomong Tapi dia beda agama Terus dia ada Suatu hari Ngeletuk Aku kayaknya Mau deh masuk Agama Islam Ya Tinggal ini aja Pilih aja Kan Ustadz Banyak Ada Abib Jafar Juga Enggak Maksudnya Ya Bib ya Dibantu ya Bib Ya maksudnya Dari Inara Apakah bermasalah Atau memang Dari awal Memang sudah harus Yang agamanya kuat Atau dari Dari Islam Dari lahir gitu Enggak sih Ya Kayak mau dia Islam dari lahir Ataupun dia Baru mau belajar Mau alaf Kayak gitu Yang penting Dia Apa ya Keinginan untuk Belajarnya tuh kuat Gitu Karena kan Hidup ini kan Memang Progres ya Maksudnya Proses gitu Enggak Apa ya Bukan Kayak titip final Jadi kayak Aku Pasti akan selalu Ngasih kesempatan Untuk belajar Tuhan aja Ngasih kita kesempatan Untuk belajar terus Jadi ya Selama dia mau belajar Untuk menjadi Sosok yang lebih baik lagi Menjadi pribadi yang Lebih mengerti Dan mau mendekat Ke Tuhan Kenapa enggak Dan Inara pasti tahu itu Melihat itu Oh nih Ah enggak Dia mah nih Ngomong doang Atau Oh iya bener nih Dia ada progresnya nih Ini Inara sudah Bisa melihat itu kali ya Ya iyalah Pastilah Dari action kan Kelihatan Pas satu lagi Yang dia sayang Sama orang tua Bisa dilihat di podcast kita Ini udah terlalu hard selling Kalau ini Klien gak suka Kalau hard selling Maunya soft selling Klien Saya cuma mau kasih tahu aja Begitu Jangan Jangan terlalu begitu Oh gitu ya Inara Tapi kalau misalnya Dia harus single juga Atau Duda pun tak masalah Bisa Bisa Kita kan nanya Pak Banyut Daripada menerka-nerka Berpikiran-perpikiran Mening nanya langsung Tidak menimbulkan Buda gak salah gak Atau harus single Apa ya Istilahnya yang bisa Nerima aku sama anak-anak Oh lebih ke situnya ya Inara Yang lebih bisa nerima Inara yang sudah Ada Ada tiga bocil-bocil ini Iya betul Kalau dudanya udah punya anak Kalau dudanya udah punya anak Misalkan tiga juga Misalkan Pak Desta gitu Kan rame tuh jadi enam Main pucal Main pucal Mini soccer Misalkan dudanya sudah punya anak Itu gak masalah juga Ya kalau dia bawa anak Kalau dia bawa mantan Jangan dong Masalah Kalau itu kebawa anak Tidak masalah ya Iya Wah Tidak masalah Ya kan Ini lebih biar Hari ini By the way Ini kan tayang hari Minggu Ya ini ya Cukup mencerahkan sekali Di hari Minggu ini ya Minggu itu kan keluarga Pak Iya bener Makanya kan ini tentang Berkeluarga-keluarga Iya Tapi berarti dari Inara sendiri ini Adalah tahapan Kedewasaan Yang lebih lanjut lagi berarti ya Dengan segala pergolakan Kasus yang kemarin-kemarin Kejadian kemarin-kemarin Jadi sekarang lebih Lebih Jadi orang yang lebih kalem Lebih tenang Atau jadi orang agak pendendam Atau gimana Lebih kalem sih Lebih tenang Kayak Karena kita mencoba Untuk ngatur Segala sesuatunya Ambisius Biar sesempurna mungkin Ternyata ya Tetap aja gak bisa Tetap aja rencana Allah Yang lebih berjalan Dengan segala rintangannya Dan kenyataan pahit Yang harus dijalani Jadi yaudah Akhirnya belajar untuk Ya acceptance tadi Belajar untuk terima Berdamai dengan kondisi Dengan keadaan Yang penting Fokus hari ini Ke diri aku Ke anak-anak Gitu Jadi Apa ya Fokus upgrade diri aku aja Di sekolahan gimana Stadla? Aman-aman aja Dia homeschooling Oh homeschooling Kebetulan Kan siapa tau kan ada Guru-guru Atau orang tua murid lain Ya kan Yang rumpita Ya kan Rumput Iya ibu-ibu Rumput Gitu Homeschooling Homeschooling Memang dari dulu Sudah homeschooling Memang dari dulu Oh kenapa diputuskan Seperti itu dari dulu Apa karena zamannya pandemi Iya pandemi Jadi yaudah sekalian Lanjut aja deh Udah deh Iya betul Dan mungkin karena Kemarin sempet podcast Sama aku juga Jadi ada banyak Teman-teman dia Yang akhirnya Men-support dia sih Aku Aku seneng sih Aku terharu Sekarang Inara bikin podcast juga Iya Kayak youtube channel sendiri Gitu juga Iya Lucunya Maksudnya gini Kenapa Kenapa sekarang Tiba-tiba kepikiran Bikin podcast Apa ya Karena aku seneng banget Ngobrol sama orang Dan aku ngerasa bisa Saya juga seneng kok Diajak ngobrol Terus Yang enak aja Ngobrol sama dia Gitu Ketika ngobrol Lihat mata dia Dan buah dia Ngobrol terus ya Kayak Enak aja gitu Sejuk Inilah yang disebut Rahmatan lil'alamin Jadi aku bisa dapet Banyak perspektif Banyak insight Dari narasumber aku Dari binang tamu aku Dan Dari situ kan Aku bisa menjadikan Channel youtube aku ini Jadi alat untuk CR kan Jadi banyak yang bisa melihat Juga CR juga Iya Dokumentasi sama Styler dan adanya Juga Iya juga Ya alhamdulillah Mudah-mudahan Jadi one stop solution Iya Mudah-mudahan Insya Allah juga Nanti ada brand masuk Misalkan Jadi ladang penghasilan juga Kenapa tidak Apa nama youtube channelnya Inara Rusli Inara Rusli nya Roesli apa Rusli R.U Oh R.U Ya kan siapa tau kan Roesli Rusli juga itu Itu lebih ke hari Rusli sih ya Inara Rusli Youtube channelnya Programnya satu aja Baru nih Ngobrol-ngobrol podcast Aku ada Nara Vlog Ada Nara Vlog Itu vlog aku Oh ngevlog daily Vlog daily gitu Iya daily vlog Terus ada Naratif yang podcast Sama Naratrip Naratrip ini Jalan-jalan Jalan-jalan Wah keren Itu udah ada timnya Udah ada Satu menghandle semua Ngeditor Nggak ada Sisanya di kantor Ini yang lagi incas Oh di kantor Berarti ini ada orang-orang Kayak gini-gini Ada Ada ya Ada juga Kerusuhan itu Iya 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 Capek ngurusin orang Begini Pengennya outing kantor Kering Dia lihat Youtubenya runs Indes gitu Pada outing Pada kemana Youtube kita belum segede itu Youtube kita UMKM Makanya kita butuh Yang viewers yang banyak Kita undang beliau ini Alhamdulillah terima kasih Neng mau dateng kemari Pengen outing Ke Jepang Di depan juga outing Di depan Iya sih Saya sih maunya itu Mereka tapi kan langsung Saya dikerja buat mereka Buat mereka Iya Tapi dikerjain dong Iya Bener Dikerjain Dikerjain bener Saya sama mereka Sekarang tanggal tuh Apalagi udah 27 Saya kan kalau kajian tanggal 1 Oh gitu Tanggal 1 sih kalau kajian 28-29 itu udah Udah berisik Udah Bukan berisik udah kayak Apa ya Maaf-maaf kayak Sekar Tulma Kalau ada syuting Di tanggal itu Diajak ngobrol tuh Nge-reply-nya Lama gitu Padahal syuting Amat saya tuh Pada seminggu sekali Paling Seminggu dua kali Syuting amat saya Ya Allah Saya gak tau Saya tuh kayak orang berpikir Saya terlalu baik Apa saya bego Kok ini tiba-tiba Ada pecahan-pecahan Nominal-nominal Gak wajar Kalau kebintang tamu Kan juta-juta gitu ya Ini kok ada yang Ini apa sih Kok ada 130 ribu Ini apaan Gitu Cuman yaudahlah Gak apa-apa lah Kedewasaan Tim aja ini Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Beli kursi berapa Ini 6 juta Apa ya 5,2 5,2 ya 5,2 Kan bisa ada kursi yang biasa Ngapain coba Kursi 5 juta Kan mungkin biar keren gitu Iya 5,2 Masa pake bangku baso kan gak mungkin Kalau bangku baso memang gak mungkin Kan yang sejenis gitu-gitu kan bisa Kenapa harus ini Biar kaburis nyaman Mereka mengutamakan kenyamanan kaburis Tapi Melihat saldo PT Gak nyaman Lihat saldo PT saya Banyakan pengeluaran Daripada pemasukan Lihat nih Sepi bener ini Kagak ada apa-apa Apa yang biasa di podcast si Mas Dery itu Kav gitu Apa kayak gitu masuk Kagak Kagak ada Emang kayak Youtube gak butuh sponsor aja gitu Seolah-olah seperti itu gitu Emang jalan-jalan aja gitu Lagi sibuk ngebentengin Hah? Hah? Lagi sibuk ngebentengin Ngebentengin apa nih? Maksudnya bikin benteng baru Iya Bikin benteng baru kan Iya Mas Jangan ambigu kalimatnya Tapi Inera Berarti sekarang dengan keadaan sekarang ini Kedepannya gimana Udah apakah Apa ya gini bilang ya Maksudnya apakah Optimis Dalam menjalani yang kedepannya kah Atau sudah Oh jadi makin banyak nih Rencana-rencananya gitu Oh jelas Kalau planning mah banyak Makanya Apa ya Aku butuh Kalaupun nanti ada pasangan Itu aku butuh pasangan Yang bener-bener bisa support gitu Sama planning-planning aku ini Dan Apa ya Dia mau Dia mau untuk sharing juga Planningnya dia gitu Dan Ya Aku istilahnya tuh Aku watering dia Dia watering aku Jadi kita gak saling planning gitu Kita bener-bener Grow up bareng Berarti sama-sama basah bareng Soalnya ada orang yang kayak Dia punya planning nih Tapi akhirnya dia stress sendiri Akhirnya Dia gak mau sharing Kayak yaudah Akhirnya masing-masing aja Kita kayak Ya itu sih Maksudnya gak enak kan Maksudnya kalau kita punya pasangan Tapi Kita merasa Kayak hidup sendiri Jadi Ya mendingan jadi single sekalian Jadi kalau misalkan ditanya Kriteria gimana Aku juga bilang jelasinnya Tapi kalau misalkan Kalau harapan aku gitu Kalau punya pasangan Pengennya ya Gak ngerasa sendiri Jadi kayak Apa-apa tuh Bener-bener kita sharing Kita sama-sama Pikirin bareng-bareng Kalau keusaha bareng Gak gitu Jadi kayak Gak ngerasa sendiri Ketika di chat tuh Nana Nana lagi mau ada kerjaan apa Sekarang Ada kasih insight-insight baru Gitu ya Iya Di support Ya di support lah Gitu As a partner Ya karena kan ini lumayan Patah nih belokan hidupnya Dari ibu rumah tangga Aduh patah gak tuh Tiba-tiba jadi Ya tiba-tiba jadi Maksudnya ya Pemimpin di perusahaan lah Membawahi berapa puluh orang Untuk berkonten Untuk ngapain Untuk ngapain Gitu kan Itu lumayan mengagetkan kan Harusnya Iya sih Ya itu juga sih Yang aku bingung Kayak Iya kok Kayak drastis banget ya Kayak perubahan hidup aku tuh Wah gitu Langsung gitu Mboknya pelan-pelan dulu Gitu ada ancang-ancang gitu Iya Masya Allah banget Dan bisa kuat Sampai sekarang juga Dan bisa Wah ombaknya bisa diatasi dengan baik gitu Iya Alhamdulillah Alhamdulillah sekali Enak ngobrol Kalau yang minggu lalu Enak Cuman Terlalu Terlalu real Wah Saya jadi yang Agak Kaget Terlalu nyeruduk Inara ini ada pertanyaan titipan dari warga-warga plus 26 ini Iya boleh Dengan keadaan yang sekarang ini Inara ngeliat kejadian masa lalu itu menjadi sebuah Memang tetap musibah kah itu yang harus di amini atau berkah Aduh Bingung juga ya Dibilang berkah juga Gimana gitu Kok kayak kita Mengglorifikasi Kesengsaraan dalam hidup ya Dibilang Apa tadi Musibah Musibah Apa ya Aku gak berani nge-labeling peristiwa dalam hidup aku Mungkin kata-kata yang tepat adalah pelajaran hidup kali ya Iya bisa Jadi Sebenarnya dalam hidup kita ini pasti emang selalu ada obstacles kok Iya Rintangan kayak gitu Pasti Karena kita hidup ini kan gak mungkin dibiarin aja sama Tuhan Pasti kan kita ini selalu akan diuji Selalu akan dites lah istilahnya keimanan kita Mungkin kita merasa kayaknya gak diperhatiin Tapi sebenarnya diperhatiin gitu Iya Ya kan mungkin Kayaknya gue lagi gak diperhatiin deh Makanya gue santai-santai aja atau gimana Padahal kita sebenarnya diperhatiin tiap menit, tiap detik kita itu udah ada rencananya gitu Iya Dan aku ngerasa kayak Setiap kita itu pasti akan diuji sama sesuatu yang kita suka Sama sesuatu yang kita takut kehilangan Sama sesuatu yang kita cinta Yang kita candu akan hal itu gitu Iya Karena waktu aku awal rumah tangga itu Ujian kita itu kan finansial ya Karena kan ex dulu masih jadi anak band Dan belum solo karir Jadi penghasilannya masih ini banget kan Iya lah Dibagi seband gitu Iya makanya kan aku juga waktu itu masih syuting Masih nyanyi Untuk apa ya bisa support kiala Jangan terlalu gitu ngeliatinnya matanya gak kuat Gue kayak waduh Lihat ke saya tadi Cuma saya nyanyi yang gak kuat Iya kan enak band gitu sih Gue kayak waduh 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 Kayak terintimidasi gitu gue Kayak waduh 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 Itu salahnya nih saya bukan diinar Gak apa-apa Just the way you are aja in aratnya Ini saya Aku tutupin aja Jangan dong Iya jadi Apa ya Ya jadi karena dia penghasilan musik ya gitu kan Aku juga harus syuting Aku harus tetap nyanyi Untuk support anak-anak Yang dicari jalan tengah itu lah Iya jalan tengah Nah jadinya kayak Aku masih bisa ngelewatin itu Walaupun ujiannya finansial gitu Terus juga misalkan ujiannya dari keluarga lah Apa segala macem Ya kita masih bisa ngelewatin itu sama-sama gitu Nah begitu ujian yang terakhir itu Aku terus terang agak berat Aku coba untuk bertahan gitu Coba untuk bertahanin Tapi ya karena emang bener-bener Udah gak bisa Dan juga memang complicated Karena gak cuman Itu doang orang ketiga Tapi ada hal-hal lain yang memang Menurut aku membahayakan Diri aku dan keluarga dan anak-anak Jadi ya akhirnya ya Aku harus ambil putusan ekstrim Setelah ditimang-timang kayaknya Ya Kalau tambah parah Ya mungkin ya Ini jalan yang terbaik ya Inara Kita doakan biar Inara juga sehat selalu Biar bisa apa Beraktifitas selalu Kalau sakit kan waduh Si bocah-bocah ini Ataupun si anak perusahaan Inara ini Kan akan pincang pasti Iya betul Alhamdulillah Allah selalu kasih kesehatan Kesehatan Sebenarnya itu lagi ada Agak batuk-batuk dikit Nyampai ke rumah nanti minum obat ya Sama kabarin Kalau di rumah kabarin Kabarin siapa Oh dan by the way Tadi datang kesini Inara Habis ini ya Habis les ya katanya ya Habis les bahasa Bahasa Arab Bahasa Arab Tuh lesnya bahasa Arab Kenapa muncul ada kepikiran Eh les bahasa Arab Sendiri lesnya Enggak sama setahun Baru hari pertama Kenapa muncul ide itu Enggak apa-apa Pengen ini aja Kayak misalnya kita Nyanyi gitu ya Lagu bahasa Inggris Kan kita harus mengerti Bahasa Inggrisnya minimalan Supaya kita bisa Biar tahu ini maksud kata ini apa Lirik lagu ini itu apa Biar bisa mendalami Lagu tersebut kan Memaknai lagu tersebut Sama kayak Membaca Al-Quran Atau mengkaji Itu kan kita juga harus Faham Apa yang kita baca Jadi lebih dapet nanti Maknanya gitu Ya meminimalisir Salah tafsir lah Berarti Karena beda bahasa kan Takutnya salah tafsir Jadi merembet kemana-mana Itu nanti jenis salahnya Ya insya Allah Saya ajarin Pak Saraf tuh Pak Saya udah tahu Bahasa Arab yang mau kamu ajarin ke saya Suka ada di ajan kan Aduh gitu ya Inaraya Ya mudah-mudahan lah Inaraya Semuanya lancar-lancar Ya amin Semuanya baik-baik aja Gitu hubungan-hubungan Kamu dengan yang lain pun Dengan ekspunnya Baik-baik sajalah Jadi sama-sama dewasa Tidak ada yang Iseng-iseng gitu Gitu Oh yang iseng lah banyak Ya maksudnya Ngisengin untuk memancing emosi Untuk memancing Amarah gitu Ya itu makanya Aku bercandain aja sih Supaya lebih santai aja Dalam hidup gitu Sukses juga untuk Youtube channelnya Warga-Warga Pas 26 Youtube-nya Inara Rusli Inara Rusli Iya Di subscribe Iya terima kasih Biar kalian bisa lihat juga Gitu Disini Disini Inara Rusli Jangan males Gue tau nih tanggal 2728 Males dia namain efek-efek tuh Nih Ngaji ikut barengan Gak pernah gue liat lu kayaknya Soalnya Inara kalau begitu terima kasih Inara ya Sudah main-main kesini Senang sekali bisa kenal dengan Inara Dan juga Ya datang ke kantor kami yang Se UMKM ini Se UMKM Ini biasanya suka ada Mati lampu Biasanya Tapi gak ada yang bunyi-bunyi kan tiba-tiba Enggak bunyi sih Enggak cuman ngejeglek aja Gitu Jeglek gitu Di bawah kan kebetulan ada yang jaga kami suka nyatop Jadi suka jeglek gitu Terus dia pakai air dryer juga wattnya gede Jadi suka jeglek Tiba-tiba Oh gitu Jadi kalau begitu Inara Salam buat Starla dan adik-adiknya ya Terima kasih banyak Dari Om siapa? Dari Om Robis Makasih Inara ya Terima kasih Makasih ya Terlalu lancar-lancar semua bisnis Dan sukses dan kerjaannya Kamu harus juga mudah-mudahan Youtube channelnya juga Makin rame Amin Dan viral Tolong doa Kan tadi udah dibahas Doa tuh yang spesifik Viral tuh ada banyak Viral negatif Viral positif Viral yang baik-baik Viral yang baik-baik Bahaya nih Soalnya doa dia jalurnya jalur langit nih Doanya pakai four rider Aduh Doa orang lain di awas Viral yang baik-baik Viral yang baik-baik Iya gitu Sehat-sehat kita semua ya kan Kaya raya kita semua Amin Aman semua jasmani batiniahnya juga Amin Dengan agama dekat juga Dengan Tuhan yang juga dekat juga Amin Anak-anaknya tumbuh Sehat semua Amin Sekolah yang baik Yang bagus Mendapatkan berguruan tinggi yang bagus Amin Dan mendapatkan jodoh yang ditujukan dengan yang baik Amin Ya Allah Wah udah cocok nih Bip Jobber Cocok jadi pendakwa Bip support gak kalau ini Bip Gimana nih Bip Tolonglah Masa kamu nolongin nih Tolong dong Apa Nanti dulu mas Terlalu itu terlalu ekstrim Makasih Nara ya Terima kasih Terima kasih Sehat-sehat selalu Mari Sampai jumpa 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 Sampai jumpa